PELATIH GAGAL RIL MADRID Pelatih gagal Real Madrid, Hulen Lopetigu, jadi kandidat favorit karena Eric Ten Hag diam-diam mau dipecat oleh Manchester United. Manchester United tengah mengalami masa-masa kurang menyenangkan pada musim 2023 hingga 2024 ini. Pasalnya, Manchester United baru saja dipastikan gagal lolos ke babak 16 besar Liga Champions 2023 hingga 2024. Manchester United hanya finish di posisi juru kunci grup A Liga Champions musim ini. Selain gagal di Liga Champions, The Red Devils juga gagal di ajang Piala Liga Inggris. Padahal, pada musim 2022 hingga 2023 lalu, Manchester United keluar sebagai juara Piala Liga Inggris. Namun, pada musim ini, Bruno Fernandes dan kawan-kawan sudah harus tersingkir di babak 16 besar. Performa Manchester United di Liga Inggris sepanjang musim ini pun bisa dibilang kurang bagus. Saat ini, Manchester United hanya berada di posisi ke-6 klasemen sementara Liga Inggris 2023 hingga 2024. Tim asuhan Eric Ten Hag tersebut hanya mengoleksi 27 poin dari 16 pertandingan. Deretan penampilan yang kurang memuaskan dari Manchester United itu membuat posisi Eric Ten Hag semakin terancam. Bahkan, menurut laporan dari berbagai media Inggris, Ten Hag diam-diam mau dipecat oleh setan merah. Hal itu sudah dipertimbangkan oleh calon investor baru Manchester United, Sir Jim Ratcliffe. Sejumlah nama pun sudah masuk ke dalam daftar calon pengganti Ten Hag di Old Trafford. Salah satu nama yang menjadi kandidat favorit baru-baru ini adalah mantan pelatih Real Madrid, Hulon Lopetigu. Kabar soal munculnya nama Lopetigu sebagai salah satu kandidat favorit pengganti Ten Hag di Manchester United disampaikan oleh salah satu koresponden BBC Sport, Zach Lowy. Lopetigu dikabarkan sudah menolak tawaran besar untuk melatih klub Arab Saudi. Pelatih asal Spanyol tersebut menolak gaji sebesar 18 juta euro, sekitar 305 miliar rupiah, per tahun. Penolakan yang dilakukan oleh Lopetigu kabarnya karena ia masuk ke dalam radar transfer pelatih Manchester United. Lopetigu sendiri bisa dibilang bukan calon yang ideal bagi Manchester United. Pasalnya, Lopetigu gagal ketika melatih Real Madrid dan Wolverhampton Wanderers. Meski demikian, Lopetigu sempat mengantarkan Sevilla menjuarai Liga Eropa pada musim 2019 hingga 2020.